Intro Salam selamat pagi bapak ibu saudara rekan-rekan pemuda Jemaat yang dikasihi Tuhan dari Sabang sampai Merauke Hari ini di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO Dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M Bapak ibu saudara terkasih untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Saya Pendetaris Mas Cornelis bersama Bapak Penatua Yosua Fernandes Parlindungan Hutapea Secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu Tolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab kisah para rasul pasal 18 ayat 27a Dengan judul, Pelayan Yang Alami Keramahan Kisah para rasul pasal 18 ayat 27a Karena Apolos ingin menyebrang ke Akhayas, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ Supaya mereka menyambut dia, amin Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini Siapa saja yang merekomendasikan Apolos ke Akhayas? Dalam bacaan kisah para rasul 18 ayat 27a Saudara-saudara atau jemaat di Efesus yang menuliskan surat kepada jemaat di Akhayas Apa yang diharapkan jemaat di Efesus kepada jemaat di Akhayas? Mereka meminta supaya jemaat di Akhayas menyambut kehadiran Apolos di sana Apolos ingin menyebrang ke Akhayas setelah dia dengan rendah hati menerima penjelasan Dari sepasang suami istri Priscila dan Aquila tentang ajaran iman Kristen yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi lagi Dengan digerakan oleh Roh Kudus, Apolos memberitakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang Rupanya ada orang-orang Korintus dan Akhayas yang tinggal di Efesus Yang ketika mereka mendengar Apolos memintanya agar dia pergi bersama mereka ke Akhayas Dan orang Efesus menulis kepada murid-murid di Akhayas untuk menerima dia Inti dari surat mereka yaitu meminta para murid di Akhayas untuk menyambut Apolos Surat dari saudara-saudara di Efesus itu diantaranya juga dari Priscila dan Aquila Yaitu aktor utama yang memberi rekomendasi kepada saudara-saudara jemaat di Akhayas Khususnya di Korintus bukan hanya bahwa mereka akan menerima dia di rumah mereka Namun juga dapat dengan ramah menjamu dia sebagai orang Kristen Bahkan mengakui dia dan bersikap yang baik kepadanya sebagai penghutbah Injil Perjanjian lama dalam Yesaya 52 ayat 7 berkata Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Alamu itu Raja Perjanjian baru Injil Matius pasal 10 ayat 42 Tuhan Yesus berkata Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun Kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Berarti sebagai pemberita kabar baik yaitu Injil Kedatangan Apollos membawa sukacita besar bagi jemaat di mana dia hadir Ketika dia hadir di Ephesus Jemaat sangat bersukacita dan menyambutnya dengan baik Bahkan ketika Apollos mau menyeberang ke Akaya Jemaat di Ephesus merekomendasikan Apollos Supaya dia juga disambut oleh jemaat di Akaya Berdasarkan firman Tuhan dan urayannya Apa yang menjadi komitmen kita? Apollos disambut bukan karena pangkat atau jabatannya Melainkan karena dia memberitakan kabar baik Yaitu Injil firman Tuhan Maka sudah sepantasnya lah kita Juga memandang dan memperlakukan Pembawa berita Injil dengan ramah Dan bersikap baik Dengan hati yang lemah lembut Menjadi pelajaran bagi kita Ketika saat ini kita juga diminta Untuk berlaku sama seperti jemaat di Ephesus Terhadap Apollos Memberi rekomendasi yang baik kepada seseorang Karena kepentingan pemberitaan firman Tuhan Kita tidak boleh menolak para hamba Tuhan Atau memperlakukan dengan tidak baik Karena kehadirannya untuk memberitakan firman Tuhan Sekarang ini kita melihat Ada begitu banyak hamba Tuhan Dan diperlakukan dengan tidak baik Misalnya sedang berhutbah Diminta turun dari mimbar Tidak boleh melayani di suatu tempat Karena alasan Tidak suka terhadap orang tersebut Marilah kita memiliki sikap yang ramah Bagi orang yang menaburkan firman Tuhan Amin Mari kita memiliki keramahan Bagi orang yang menaburkan firman Tuhan Bukan karena jabatannya Tapi karena firman yang disampaikan Komitmen ini akan dimulai dari diri sendiri Kemudian dalam persekutuan jemaat Dan tingkat yang lebih luas lagi Baik Mari kita tutup saat tuduh kita dengan berdoa Mari kita berdoa Ya Bapak Dalam nama Yesus Ampuni kami apabila selama ini kami Tidak memiliki keramahan Terhadap orang yang menabur firman Tuhan Kami sering menolak orang yang menaburkan firman Tuhan Bersikap tidak baik Dan bahkan tidak menyambutnya Sementara firman Tuhan mengajarkan kami Untuk menyambut orang yang memberitakan firmanmu Tolonglah kami dengan kuasa roh kudusmu Agar dimampukan untuk memiliki keramahan Terhadap orang yang menaburkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikianlah renungan pagi kita di hari ini Selamat beraktifitas Tetap sehat semangat dan suka cita Salam dari GKO Bekasi 1 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!